bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman apa kabar muka sehat selalu ya berjumpa lagi sama mama andri kali ini saya bikin bakwan sayur tanpa telur ya teman-teman ternyata bikinnya cepat simple mudah banget dan yang pasti muantem ini bisa buat ide jualan atau cemilan sendiri ya teman-teman ini kalau dijual pastinya untungnya banyak ya teman-teman kanan tidak pakai telur crispy di luar tapi lembut di dalam yang ini ya teman-teman hasilnya wow pastinya muantep teman-teman harus coba ya selamat menikmati selamat menikmati ini bumbu yang dihaluskan ya teman-teman ada 6 siung bawang merah 3 siung bawang putih lalu sedikit air ini airnya kira-kira 200 ml dikasih sedikit untuk memblender sisanya nanti dimasukkan dalam adonan ya aku tidak suka ulek-ulek ya teman-teman aku blender saja supaya tidak ribet dan ini aku beli sop-sopannya atau sayurannya ya teman-teman ini aku beli di warung sayur 2000 rupiah sudah komplit ya ada kol wortel daun bawang daun seletri nanti ini dicuci bersih lalu diiris-iris ya siapkan wadah masukkan kol yang sudah dicuci bersih dan diiris-iris ya lalu wortel aku pakai 2 buah saja ini aku serut bawang dan seletri semuanya tadi aku masukkan terus ini aku kasih kecambah ya bisa dikasih bisa tidak sesuai selera ya teman-teman satu bungkus aku beli 500 garam 1 sendok teh penyedap rasa aku kasih satu bungkus ya teman-teman terus lada bubuk ini dikasih setengah saset saja gula putih gula putih aku kasih 1 sendok teh tepung terigu 250 gram atau 1,4 kilo ya teman-teman terus tepung beras 2 sendok makan yang merek rose brand yang merek rose brand atau sesuai selera kemudian aduk-aduk rata setelah tercampur rata bumbunya yang dihaluskan tadi dimasukkan aduk kembali kemudian dikasih air sisanya tadi ya teman-teman ini total air 200 ml ya teman-teman tapi setiap tepung beda-beda ya makanya dikasih bertahap sedikit-sedikit supaya tidak terlalu cair ya ini pas 200 ml adonannya yang kayak gini ya teman-teman siapkan minyak panas berserta citaannya ya teman-teman setelah citaannya panas kemudian dikasih adonan tadi tujuannya agar tidak lengkap lengkap ya aku kasih 3 per 4 supaya tidak penuh-penuh ya yang kayak gini kemudian masukkan dalam wajan ditunggu atasnya agak menguning menguning lalu diangkat ini maaf citaannya agak lengkap ya kemudian lakukan sampai adonan habis bikin bakwan sayur tanpa telur ternyata mudah banget ya teman-teman ini bisa buat ide jualan kalau dijual tentunya untungnya banyak dan mudahnya sedikit karena tanpa telur ya ya selamat menikmati selamat menikmati ini dah semuanya wow cantik-cantik ya teman-teman bawan sayur tanpa telur terima kasih telah menonton video ini semoga video ini bermanfaat wassalam bye bye